Sebuah helikopter jatuh di Ciwideranca, Bali, Kabupaten Bandung, Minggu, 28 Mei 2023, dari video yang beredar, akibat jatuhnya helikopter tersebut menimbulkan api. Api dan asap hitam membumbung tinggi, nampak beberapa warga berada tidak jauh dari kobaran api yang membakar benda diduga badan helikopter yang jatuh. Tak hanya itu, warga nampak memegangi seorang pria yang luka-luka, pria tersebut terduduk di antara rumput tinggi, opatan Dewi, EI, empat lagi, ujar salah seorang warga dalam video tersebut. Saat jatuhnya helikopter di kampung Bayongbong, Desa Patengan, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Minggu, 28 Mei 2023, kondisi di lokasi sedang. Berkabut, menurut seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Saat terjatuhnya heli tersebut, kondisi hujan dan berkabut, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, saat kejadian Ayaka Dangun Ngabeleduk dan Kepulan Asap Tinggi. Kata dia, pas kejadian sebelum ada petugas warga membantu evakuasi yang ada di dalam heli, kata dia, di dalam heli itu, kata dia, ada lima orang, tak ada korban meninggal dunia, pertama yang bantu lakukan evakuasi warga. Lalu ada petugas, kata dia, awalnya warga bisa melihat, tapi kata dia, setelah adanya petugas warga pun tak boleh. Mendekat, jadi hanya bisa melihatnya dari jauh, ucapnya, lokasi kejadian kata dia, merupakan kebun teh yang sudah tak produktif, korban yang lukanya paling parah dibawa pertama oleh ambulans. Kata dia, warga di sekitar kejadian lainnya, juga membenarkan, saat kejadian kondisi sedang hujan, berkabut juga, jadi gelap, korbannya semua selamat, tak ada yang meninggal, katanya, memang warga juga, kata dia, hanya bisa melihatnya dari jauh, tak bisa melihat dari dekat. Kadis penat TNI, Brigjen Hamim Tohari, mengungkapkan, kejadian tersebut sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, kecelakaan helikopter jenis Bel 412 milik TNI Ad, ujar Hamim, seperti dalam rilis yang diterima oleh Tribun Jabar. Seluruh kru helikopter, kata Hamim, selamat, namun mengalami luka-luka benturan, sudah dievakuasi ke rumah sakit Lustira, Cimahi, untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Hingga saat ini kronologis kejadian masih dalam investigasi, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!